Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baraya sadayana, kumoha kabarna Tepangken sarang abdi lewi Nah sesuai dengan judulnya, jadi di video kali ini Aku bakalan share Bodycare yang ampuh untuk mencerahkan Kulit yang kusam dan juga Berdaki, jadi produk-produk yang Akan aku share di video kali ini Adalah produk yang aku pakai Saat ini, dan menurut aku produk ini Ampuh untuk mencerahkan kulit yang tadinya dekil Yang tadinya kusam, kurang cerah Kemudian produk ini juga ampuh banget Untuk ngangkat seperti daki, sel kulit mati Kotoran di badan kita Nah penasaran dengan produknya itu apa aja Langsung aja yuk kita ke tutorialnya Untuk Pemakaian produknya Kita bisa memakainya sebelum kita mandi Pertama dimulai Dari pengaplikasian Olive oil atau minyak jahituan Produk yang satu ini menurut aku Sangat-sangat ampuh banget Untuk mengangkat sel kulit mati Daki, kotoran, debu Yang nempel di kulit tubuh kita Dengan sekali oles Ini bisa langsung keangkat Kita langsung aja oleskan Secara merata ke seluruh tubuh Oke disini aku contohinnya Pakain produk-produk ini Pada salah satu kaki adik aku Dan nanti kita akan lihat Apakah ada perbedaan Antara yang dipakain produk ini Sama yang enggak ya Nanti di akhir hasilnya Nah setelah kita mengoleskan Olive oil ini Kita diamkan dulu Selama beberapa menitan Sampai olive oil ini meresap Dan memancing kotoran Atau daki itu bisa rontok gitu Dan setelah menunggu selama Beberapa menit Biasanya aku mendiamkannya Cukup 3-5 menitan aja Kemudian kita siapkan kapas Dan kapas ini Kita basahi lagi Dengan minyak jahitun Dan kemudian Si kapasnya Kita usapkan Ke seluruh permukaan Tubuh yang telah Kita olesi dengan Olive oil tadi Nah oleskan Si kapasnya secara Merata Dan teman-teman Pasti akan kaget Melihat hasilnya Bahwa Si kapas yang kita usapkan Ke bagian tubuh kita ini Bisa mengangkat Daki kotoran Debu Secara sempurna Nah ini dia Contohnya seperti ini Jadi Aku harus bilang lagi Kalau memang Olive oil ini Produk Yang sangat-sangat Membantu aku Dikala dulu Sebelumnya aku juga sama Kulit aku kusam Dakian Dan setelah aku rutin Pakai olive oil Alhamdulillah Si daki itu bisa Teratasi gitu Dengan si produk ini Bahkan pas ke aku lahiran Di perut aku tuh Terdapat Lumayan banyak Stretch mark Dan Ternyata Olive oil ini juga Bisa menjadi solusi Untuk mengatasi Atau memudarkan stretch mark Nah jadi Olive oil ini Bisa diacungi jempol lah Karena produk yang Multipungsi banget Dan produk yang ampuh Untuk mencerahkan Atau mengangkat daki Dari minyak jahitun Atau olive oil Kita lanjut Ke pemakaian produk Yang kedua Yang biasa aku pakai Yaitu lulur Atau body scrub Dari Shinsui Disini aku gunakan Yang hijau Yang matsuk Jadi Untuk caranya Setelah mengaplikasikan Olive oil Kemudian Di Angkat dakinya Oleh kapas Kita langsung Oleskan Si scrub ini Keseluruh Permukaan tubuh Sampai Merata Tapi untuk Pemakaian lulur Sendiri Untuk aku ya Ini Aku gak pakai Setiap hari Tapi pakainya Satu minggu itu Sekitar Tiga kali aja Kalau untuk Produk yang Kedua ini Kalau misalnya Untuk olive oil Kita bisa menggunakannya Setiap hari Itu aman Nah setelah Kita oleskan Secara merata Si scrub badan ini Keseluruh Permukaan tubuh Kita diamkan Sekitar Tiga menitan Saja Dan setelah Tiga menit Biasanya aku Menggosok-gosok Dulu si scrubnya Ke badan Ini juga bertujuan Untuk Mengangkat Sel kulit mati Gitu Di badan Sehingga Kulit Badan kita itu Bisa Kelihatan Lebih cerah Karena sel-sel kulit mati Keangkat Untuk penyekrabannya Kita bisa melakukannya Secara perlahan aja Jangan terlalu Kencang-kencang amat Karena Ditakutkan Akan terjadi goresan Gitu di kulit kita Karena si scrub ini Nah setelah Melakukan penyekraban Dengan lulur Shinzu ini Biasanya Aku langsung Membersihkan Sisa-sisa Scrub ini Dengan menggunakan air Dan sebenarnya Untuk pemakaian Lulur dari Shinzu ini Teman-teman Bisa mandi Tanpa menggunakan Sabun lagi Jadi lulur ini Bisa berfungsi Sebagai sabun juga Tapi kalau Untuk aku sendiri Supaya menurut aku Lebih maksimal hasilnya Setelah menggunakan Lulur ini Jadi aku pakai lagi Sabun batang Dari Shinzu Nah jadi teman-teman Bisa pilih ya Mau menggunakan Sabun Atau cukup dengan Lulurnya saja Kalau aku disini Aku pakai lagi Sabun batang dari Shinzu Yang Matsu Yang hijau Langsung saja Sabun batangnya Kita aplikasikan Keseluruh tubuh Kita Yang sebelumnya Telah kita pakaiin Lulur si Shinzu Yang aku suka Dari sabun Shinzu ini Harum Jadi harumnya itu Enak banget Terus setelah Kita mengaplikasikan Si sabun ini Keseluruh tubuh kita Jangan dulu dibilas ya Supaya hasilnya itu maksimal Tapi diamkan dulu Sekitar 3 menitan Sampai memang Si sabun Shinzu ini Meresap gitu Ke kulit Dan manfaatnya Bisa kita rasakan Setelah menunggu Sekitar 3 menit Baru kita bilas Seluruh badan kita Dengan menggunakan air biasa Sampai benar-benar bersih Dan aku mau kasih lihat dulu Sama teman-teman Ini perbedaan antara Kaki Yang tadi kita pakaiin Olive oil Lulur Dan juga Sabun Ini bisa lebih cerah Dibanding dengan kaki Yang satunya lagi Oke bisa kelihatan Ini teman-teman Jadi yang satu ini Kaki yang satu ini Kita lebih cerah Dibanding dengan Kaki yang satu Jadi ini benar-benar Body care yang ampuh Untuk mencerahkan Kulit kusam Berdaki Sejak pertama kali Pemakaian Setelah tubuh kita kering Langsung kita masuk Ke tahap selanjutnya Yaitu Pengaplikasian Hand body lotion Disini aku pakai Hand body lotion Dari merek Peslin Kalau misalkan Aku lagi ingin Aku biasanya Mencampurkan dengan Fair end lovely Ini bisa Dua kali lebih cepat Untuk memutihkan Atau mencerahkan Kulit badan kita Aplikasikan secara merata Keseluruh tubuh Nah setelah aku mandi Setelah aku mengaplikasikan Hand body lotion Biasanya aku langsung Mengaplikasikan Deodoran Dari merek Vitalis Jadi yang aku suka Dari deodoran ini Dia itu dari Wanginya dulu ya Jadi wanginya itu Kalem Pas banget Di aku Dan tidak menyengat Kemudian si Vitalis ini juga Dalamannya Seperti ini Jadi aplikatornya Dia itu roll Seperti ini Terus di teksturnya itu Seperti kelihatan ada Si bedaknya Dan ternyata pas dicek Komposisinya itu ada Pure powder Atau bubuk mutiaranya Dan vitalis ini juga Bisa membantu Mencerahkan kulit Ketiak kita yang kusam Nah untuk cara Pengaplikasiannya Teman-teman Aplikasikan aja Ke daerah ketiak Setelah mandi ya Biasanya Nah setelah kita Aplikasikan si deodoran Vitalis ini Ke ketiak kita Itu langsung kelihatan Ada cairan Atau isinya itu Nempel di ketiak kita Seperti ini Dan biasanya Aku gak ratain Gak bantu ratain Dengan menggunakan tangan Tapi aku biarkan aja Mengering dengan sendirinya Terus biasanya Aku pake vitalis ini Lumayan lama juga Atau bahkan seharian Dan menurut aku Setelah aku pake Dia itu gak bikin Daerah ketiak kita itu Basah Gak bikin Daerah ketiak kita itu Bawah Tapi yang aku rasain Si deodoran vitalis ini Tetep bikin Daerah ketiak kita itu Nyaman Tetep kering Dan yang pasti Meskipun Si harumnya itu kalem Namun tetep nempel Dalam jangka waktu Yang lumayan lama Nah terus biasanya Kalo misalkan Aku keluar rumah Atau mungkin Jalan sebentar gitu ya Aku biasanya Pake parfum Yang sederhana Yang murah Dan Parfum yang aku pake kali ini Adalah parfum Dari merk Press Ini aku pake Yang summer garden party Menurut aku Dia itu Harumnya itu Warna-warni Dan pas dipake Dia itu kayak Apa ya Bikin mood kita itu Ceria gitu Terus dari parfum Aku suka yang Wanginya itu Warna-warni Atau ceria gitu Untuk caranya Biasanya aku langsung aja Semprot Ke Pakean Terutama di Daerah bahu Terus di depan Sedikit Terus kalo misalkan Temen-temen pengen Si wangi parfumnya itu Pengen awet gitu ya Pengen tahan lama Temen-temen bisa Menyemprotkan Si parfumnya itu Misalkan ke daerah tangan Disini Tangan disini Terus Atau di bagian kulit lainnya Dan itu bisa awet Apalagi tadi kan kita Setelah mengaplikasikan Hand body Itu kan lembab Si keadaan tangan kita Atau kulit kita itu Dan pas kita mengaplikasikan Parfum ini Pada area yang lembab Itu bisa nempel Bisa awet Tahan lama Si wangi parfumnya Nah itu aja Temen-temen Tips yang aku share Video kali ini Semoga bermanfaat Bisa membantu juga Dan terima kasih Yang udah nonton video aku Sampai selesai Kalau misalkan ada tambahan Ada requestan Mau dibuatin video apa Silahkan komen di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Akhir kata saya di Birahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax